Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya dari kelompok lima akan menjelaskan tentang sistem sirkulasi yang meliputi jantung pembuluh darah dan sistem peredaran darah Hai musko materi saya akan memperkenalkan nama angkota kelompok saya saya Fida Puspita Davina Nailu Zulfa Nadia Triputri Rafika Islaylatul N dan Yanwaria Alida B alat-alat peredaran darah a jantung jantung merupakan salah satu organ yang penting dalam kelangsungan hidup kita yang berfungsi sebagai alat pemupadarah jantung pemupadarah ke seluruh tubuh untuk menyediakan oksigen beserta zat-zat lain untuk kepentingan seluruh sel dalam tubuh kita lalu bagian-bagian dari jantung pertama anatomi jantung yang terdiri dari organ otot-otot bekerja secara otomatis dengan berkonsentraksi dan berelaksasi menyerupai jantung pisang ukuran sebesar bergenggam tangan antara 250-300 gram letak di dalam rongga dada sebelah depan bagian atas tumpul disebut apex cordis dan bagian bawah runcing yang kedua rongga jantung rongga jantung berfungsi menghasilkan cairan saraos untuk melumasi jantung selama berdenyut rongga jantung terdiri dari empat rongga yaitu serambi kanan serambi kiri bilik kanan dan bilik kiri ketiga lapisan jantung endokardium yaitu selaput yang membatasi ruang jantung lapisan paling dalam mikrokardium otot jantung yang terus susun dari berkas-berkas otot atau lapisan inti terdiri dari otot perikardium selaput pembungkus jantung lapisan luar yang keempat katup jantung katup jantung adalah jaringan khusus yang berada di dalam jantung yang tugasnya mengatur alur aliran darah dari satu bagian ke bagian lain jantung memiliki empat katup yang yang pertama a katup psikopidalis berada di antara serambi kanan dan bilik kanan b katup mitral berada di antara atrium serambi kiri dan bilik kiri c pulmonal berada di antara bilik kanan dengan arteri pulmonalis d aorta berada di antara bilik kiri dengan aorta yang kelima cara kerja jantung A periode kontriksi suatu keadaan ketika jantung bagian ventricle dalam keadaan menguncup ventricle dextra menguncup sehingga katup pulmonal membuka kemudian darah mengalir ke arteri pulmonalis ventricle sinistra menguncup sehingga katup aorta membuka kemudian darah mengalir ke aorta B periode dilatasi suatu keadaan ketika jantung mengembang katup mitral membuka sehingga darah dari atrium sinistra masuk ke ventricle sinistra katup tritupidalis membuka sehingga darah dari atrium dextra masuk ke ventricle dextra darah dari paru-paru melalui vena pulmonalis masuk ke atrium sinistra darah dari seluruh tubuh melalui vena cava masuk ke atrium dextra C periode istirahat waktu anora periode kontraksi dan dilatasi ketika jantung berhenti gara-gara 1 per 10 detik 6 pembuluh darah pembuluh darah adalah organ tubuh yang memiliki struktur seperti tabung bertanggung jawab untuk mengalirkan darah ke seluruh tubuh pembuluh darah arteri dari aorta sampai dengan arterioli membawa darah bersih kecuali arteri pulmonalis mempunyai dinding yang tebal mempunyai jaringannya elastis katup hanya pada permulaan keluar dari jantung menunjukkan adanya tempat untuk mendengarkan danyu jantung pembuluh darah vena dari venulus sampai dengan vena cava membawa darah kotor kecuali vena pulmonalis mempunyai dinding yang tipis jaringannya kurang elastis mempunyai katup-katup sepanjang jalan yang mengarah pada jantung tidak menunjukkan adanya tempat mendengar danyu jantung 7 aorta atau pembuluh darah besar aorta berfosil untuk mengalirkan darah yang kaya akan osigen dari jantung ke seluruh tubuh aorta dibagi menjadi beberapa bagian aorta ascendens memberikan darah untuk jantung orkus aorta memberikan darah untuk kepala dan anggota gerak atas aorta descendens memberikan darah untuk daerah torak perut panggul dan tungkai 8 kapiler pembuluh merupakan pembuluh kecil dengan dinding sangat tipis yang mengumpulkan arteriol dengan fenolam pembuluh kapiler disebut juga pembuluh pertukaran pembuluh kapiler juga sebagai tempat terjadinya pertukaran zat-zat antara darah dan cairan jaringan 9 sistem peredaran darah sistem peredaran darah berfungsi untuk mengangkut oksigen dan nutrisi ke seluruh tubuh mengangkut oksigen dan nutrisi ke seluruh tubuh mengangkut sisa metabolisme ke organ ekstresi dan mengatur suhu tubuh sistem peredaran ini meliputi 1 vena kava superior dan vena kava inferior mengalirkan darah ke atrium dextra yang datang dari seluruh tubuh 2 arteri pulmonalis membawa darah dan dari vertikal ventricle dextra masuk ke paru-paru atau pulmonal 3 antara ventricle dextra dan arteri pulmonalis terdapat katup pulmonalis 4 vena pulmonalis membawa darah dari paru-paru masuk ke atrium sinistra 5 aorta membawa darah dari ventricle sinistra ke seluruh tubuh 6 pada batas antara ventricle sinistra dan aorta terdapat sebuah katup aorta bagian-bagian jantung 1 arteri pulmonalis 2 aorta 3 vena kava superior 4 atrium kanan 5 katup pulmonal 6 ventricle kanan 7 atrium kiri 8 vena pulmonaris kiri 9 katup mitral 10 ventricle kiri perbedaan perbedaan arteri dan vena 1 darah yang dialurkan pembuluh darah mengandung oksigen O2 2 arteri memiliki lapisan otot tebal di dinding yang bisa berkontrol indikasi untuk memperkecil arteri atau berrelaksasi untuk menjadi lebih lebar sesuai dengan kebutuhan tubuh 3 arteri terbagi menjadi 3 capeng capeng arteri terbesar disebut sebagai aura 4 arteri tidak memerlukan kutub karena tekanan dari jantung membuat darah mengalir ke satu arah 5 arteri berfungsi membawa darah kayak oksigen ke dalam seluruh tubuh kecuali arteri pulmonalis yang membawa darah tanpa oksigen ke dalam paru-paru 5 vena 1 bertugas membawa darah kembali ke jantung darah yang dialirkan di pembuluh darah vena memiliki oksigen yang lebih rendah dan mengandung residu pernafasan karbondioksida CO2 2 vena berdinding lebih tipis karena lapisan obanya lebih tipis 3 vena menjadi semakin besar ketika mendekati jantung 4 vena memiliki kutub satu arah kutub ini berfungsi untuk menjaga darah mengalir ke dalam satu arah yang salah 5 vena berfungsi untuk membawa kayak karbon dioksida dari tubuh ke jantung Gengguan pada sistem sirkulasi 1. anemia kekurangan erosit karena peredaran darah lambatnya produksi erosit 2. talisemia anemia karena faktor hereditas 3. hemophilia darah sukar membeku karena faktor hereditas karena mengalami defisiensi 8. anti hemophilia 4. leukimia kanker darah di mana leukosid bertambah banyak secara tidak terkendali terima kasih Sekian presentasi dari kelompok kami Bila ada salah kata Mohon dimaafkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!